Jangan lupa like, share, sobat ambiar, ini dia seblak ala Rafael Tan, sudah jadi, nanti kita akan coba seperti apa ya, tapi buat sobat ambiar, kita juga akan hadirkan satu bitang tabu lainnya, dia juga, oh ratunya bikin lapar, kalau ngeliat dia makan tuh, bauannya pengen makan terus ya, ini juga luar biasa lah kalau review makanan, di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan, ini dia, Tex Shanti, Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, aduh lagi pada bikin tebak, teteh mama, kemana bang teteh, alhamdulillah, ya bang teteh, alhamdulillah, nih asuka review makanan nih, ini bikin lapar, dan Shanti sehat ya, kami semua disini mengucapkan, terima kasih, sudah hadir kesini, Si, Tes Shanti suka makanan sebelah juga, suka, satu tetangga, satu kampung, iya ada Sunda nih semua ya, baru saja, nanti maaf ya ada Sunda, besi wanya, kanan minggir, kita Sunda, kita orang Sunda semua, kita orang Sunda, ya itu orang aneh, Lysia, Lysia, sini ngana? Nggak, sini ngana? Eh, sini, Lysia, Lysia bapaknya orang Banten, Lysia bapaknya orang Banten Nggak, ngana sini, ngana sini Lesanti coba ini, sebelahnya let's go, kita cobainnya Lesanti juga coba nge-review, let's go Lesanti udah pernah nge-review sebelahnya, mas Gimana, gimana itu, Rosanna? Udah ada baladak, ya biar, tetap, Pak Shok, Shok, Shok Gila, mantap Oh, pakai minyak panas Gara Gole-gole, masukkan iya nanti Kole-kole Dimasukkan Cari sudama, kole-kole tuh, lihat tuh Kopeh deh, gole-gole Nih, kerumpuknya yang tadi sudah direbus, sudah matang Eh, panas, hati-hati Oh, iya, tadi minyak panas Oh, nggak ada yang muncet Dikorobetkan, we Dikorobet Oh, akhirnya dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah disiram pakai minyak panas Lalu, lalu Lalu Diaduk, aduk Diaduk, aduk Dikalogaloh Oh, sebenernya gampang bikinnya ya Gampang Dikalogaloh Aduh Aduh, 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 Pak Lihat sedap sekali Heeeeh Sana, kamu kan nggak ada temennya Ini tuh orang Banten Lihat deh, sebentar Sambil lagi ngaduk, lihat deh Karen Delano punya cewe baru, bro Lihat tuh, bro Tuh ceweknya tuh Heeeeh Cantik banget ceweknya Misal banget gue disini Nih coba, udah jadi? Udah Let's go, kita coba bersama Sebelah Kalah Ramatan Coba, ya Kita mulai dari Tesanti dulu Tesanti, silahkan coba Diri mau review Coba, Tesanti review duluan ya Bangga, bangga, bangga Uuuu, seperti apa nih Diriviuku Ratu Basi Aduh, 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 aduh Iyemak pasti mau gagal Sebelah Choco, iya Hehehe Sebelah, Sebelah Mamang Rafael Bismillahirrahmanirrahim Waduh, aduh, deh Rausti-san Rausti-san, kencurnya berasa banget Kau Sebelah Tunda khasnya itu dikencur Kencur, ya kunci dari Sebelah adalah Cikur Ya, betul Enak, enak Enak ya, sok, sok Enak, enak, enak Sebelah Masa lagi SD Lada sih, itu enak Lada sih Cekap, cekap Dada, oke Enak, enak, enak Enak, 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 enak Hebat ya, dia ya Enak Oh kamu nggak ini berarti Nggak diputipu Eh beneran enak banget, sama Ambi Aku baru cobain sekarang Barbi, Arna Barbi, enak, enak, enak Aku pernah nyoba yang waktu di jam sore Ini mah lebih, ini banget lebih juicy banget malah ini Enak ya Pepi, ini seadu doen Enak sekali Aduh, ini bener banget bikin lapar banget ya Sama seperti Tesshanti Boleh dong Sama Tesshanti yang kalau misalnya lagi juting bikin lapar Pasti bikin kita ngilar juga bikin lapar Ini terigu ya, aduh maaf deh Tapi kita lihat, ini dia Tesshanti yang hobi makan-makanan pedes Nih kita kasih lihat ya Lagu Sunda, lagu Sunda doang Wilujeng sumping, katukang emping Oge katukang toge Wilujeng enjing mundi Tesshanti, makanan khas Sunda Silahkan bangga di review Tesshanti Iya, disini sudah ada makanan-makanan khas Sunda Di Antawisna, ayah jengkolnya Tesshanti Ada jengkol Ada juga orang yang dibuka petek ancing lepis Ancingnya gitu Tesshanti-tesshanti Antibison, Antibison Antibison Ayo, ada ini baka kakak hayang Ya, ada loncak kebeki aku Ya, ini terong Terong, ayap betul Di aslinya, untuk hilang sarang sambal Aduh, pagi-pagi Makanannya seperti ini Tidak, 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 Tidak Kita makan, Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Pagi bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilahkan memberikan doa restu Oh, kawinan Pengantinnya kan udah ada ya, Tee Kepada kedua Mappelah, Insya Allah King Nasar dan juga Tede Siratnasari Kita makan Teteh suka makanan pedes, emang gak takut sakit perut, Tee makannya pedes terus Enggak atuh Saya kalau ngeliat dia lagi dibikin lapar itu astagfirullah Ngemakan baso, bisa itu lebih banyak sambalnya daripada basonya Oh, iya, iya Itu apa, Tee? Ini ada terasi Terasi mentah? Enggak dong Terasitas Shanty Iya Ini aku punya produk terasi Jadi ini ada terasi, biasanya kalau kemana-mana Di bawah-bawah gitu Kayak kemarin syuting bikin lapar di Korea, aku bawa itu kemana-mana Semuanya sampai si Inces makan segala Makannya ini cukup ditabur aja Oh, terasi dia terasi? Ih, rawas pisan Masa sih, Tee? Aduh, cobian Ini wanginya, wanginya sama-sama, hmmm wangi terasi Hmm, hmmm Harus dicobain Teteh maaf, makanan pedes, sambal, jangan promo terasi, Tee Enggak, mohon, mohon, mangga-mangga Oke Sambelan, jangan lupa Ih, wih Sambelannya sih Iya, Taa, favorit Lenca Lenca itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Tee Hmm, teh Jikan asir-nya kan, tapi Favorit Ini aja udah enak Pake apa lagi? Pake kangkung Pake kangkung Hmm, ini enak deh Terus Lor dadar Mana atur rasa? Ya Allah, ini makan paginya tuh enak banget, kayak makan piang ya Jengkol tuh enak jengkol Teteh, tapi ada gak makanan yang Teteh? Pantang gitu, pantangan ada gak? Eh, ada Tapi ada pantangan juga sama Ada Yang haram Yang haram Makan nih Makan temen Yang haram sama makan temen ya Udah Jadi gak ada pantangan kalau Teteh Coba dia pengen di lebar timun nih penonton ini Tuh Abis itu udah dicampur kayak begini Ah! Pelopokun Pelopok Hmm Pelopok Pelopis Eh, kita pegangin yuk pegangan-pegangan kayak kawinan yuk Uh 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 Eh, sampai yang situ Sampai yang situ dong mingkana Jadi kan jadi siapa yang banyakan? Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ya, apa? Nah, bentar. Kenapa gak ngajakin aku? Makain lagi, Karen. Kelamaan, tapi sekarang, maaf. Karen lebih gercep. Gerecep, gak dengar, anggar, weh. Tete, coba. Kalo tes anti, aku mau nanya ya tes anti, Memang makanan pedes setiap hari tuh selalu jadi menu makanan tes anti? Iya, jadi kalo tiap makan, makan apapun itu harus ada pedesnya. Ya, kecuali makan kolek kali ya. Tapi tes anti pernah ada masalah gak dengan makanan pedes? Sampai misalnya harus makan obat atau teribuk rumah sakit mungkin gitu. Alhamdulillah sih enggak, jangan-jangan sampai ya. Enggak. Enak kan? Enak kok. Karena udah biasa. Enak, enak sih. Enak ya? Insya Allah, terima kasih lah. Buat aku satu, Cuk. Eh, buat aku dong. Nanti, nanti, nanti ada, ada, ada. Tapi kalo tete itu masak juga gak? Atau cuma makan aja gitu? Masak dong. Masak juga di rumah. Masak suka masak apa? Paling suka ya aku mau masakan kayak begini. Masakan susundaan. Masasinya enak banget, Cuk. Kalo suami, Kang Denny. Kacau ini tangannya ampe belepotan begini, maaf ya. Oh, cantik. Pake itu. Kalo Kang Denny paling suka dimasakin apa? Masakan susundaan. Dia masakan sunda sama masakan padang yang dia suka. Tete lebih suka mana? Masakan sunda atau baso-basoan? Aduh, pilihan yang sulit. Pasti. Tapi kenapa sampai disebut ratu baso emang seminggu tuh bisa makan baso berapa kali deh? Setiap hari. Hah? Setiap hari? Eh, Sobat Abiyar beneran. Aku makan cuman nasi pake terasinya Tesanti doang. Enak banget. Begini doang cuma mati timun emang kerumpuk. Murah. Meriah. Wuuuh. Mantap. Ya. Tesanti, sambil Tesanti makan. Sambil kita makan pagi di sini ya. Kita mau kasih liat ini. Coba tolong Tesanti jawab artikel yang satu ini. Sobat Abiyar kita punya satu fakta. Punya suami raja gomba netizen pertanyakan rasanya jadi Santi Denny. Gimana rasanya kalo gombalin cewek lain? Hmm. Reward aku dahar sekarang mah. Aku matah. Dia lagi ada ayam di gigi gue. Ya, ini kan kerjanya makan. Kalo aku mah rasanya ya biasa aja kan itu gombalin juga kerja selama itu menghasilkan ya. Leruskan, Teh. Gombalan-gombalan yang menghasilkan. Gombalannya dia itu yang bikin dapur aku ngebul. Betul. Justru rezekinya dari situ. Alhamdulillah. Tapi kan Teh. Sekarang Teh Santi sibuk banget. Suka nge-review makanan kesana kesini. Kalo Kang Denny suka proses. Gak kamu shooting terus. Sibuk terus sekarang. Nah itu yang bikin aku ngerasa beruntung banget dapet dia. Karena dia tuh tipikal suami yang gak rewel gak ribet. Gom. Jadi selama aku masih bisa menjalankan tugas aku sebagai istri dan ibu. Dia sih oke-oke aja gak masalah. Teteh tapi pernah ribet atau ada masalah gak? Karena Teteh cemburu, Kang Denny jeles. Eh maksudnya gue balin orang jadi jeles gitu. Jadi loh.. Kandungkannya.. Dulu mungkin iya awal-awal nikah ya.. Tapi kalo sekarang sih udah ga. Hei.. 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 Aku kan dari tadi ngambilnya seblak-nyar malah ya? Terus dia bilang.. Engkau temakan terigu, aku bilang yang lain bisa aku tahan, kalo kerupuk mah aku sebelah gak bisa gitu. Aku ngomong gitu, dia nanya, masa aku gak jawab. Ooooooh. Kan katanya dari... Sama apalagi si King yang gak bisa ditahan itu. Perasaannya gak bisa ditahan. Tete punten ya, ini sambil makan ya. Mangga-mangga. Ini ada pertanyaan dari Karen Delano, cuman dia gak berani nanya. Dia bilang, kata Karen Delano tuh gini pas tadi pas iklan. Ih, gimana sih Tete Santi sama Kang Denny, kemarin katanya Isu sempet ribut-ribut, sempet katanya mau pisah. Karen bilang gitu, aku juga baru tau deh Karen. Gimana Tete? Ya kemarin sempet ada gosip itu ya. Itu aku sebenernya gosip itu tuh aku udah tau dari awal-awal pas ada postingan itu di Youtube. Tapi aku dan suami milih kata suamiku udah diemin aja, nanti juga reda sendiri gitu. Udah kita diemin tuh, setelah seminggu tiap buka Youtube, berita itu tuh paling tinggi terus. Ternyata viewersnya sampe jutaan, yang komentar sampe belasan ribu. Aduh udah gak bener nih. Dan kita udah merasa terganggu karena di sekitar kita seperti mama aku, adek-adek aku, sahabat-sahabat aku, mereka udah tau pasti gak ada apa-apa. Cuma mereka jadi ketanyaan lagi sama orang-orang. Pasti. Dan mereka banyak ngeluh ke aku. Oh. Jadi akhirnya memang harus diklarifikasi yaudah bikin postingan di sosial media kita menurut kita udah cukup gitu. Oke jadi buat ya nanti klarifikasi sosial media sudah cukup, akan diteruskan ke jalur hukum gak sih buat mereka yang suka berita gak bener gitu. Ya kayaknya juga netizen sekarang lebih pinter ya, jadi kalau misalkan mereka udah liat kita udah klarifikasi, mereka udah tau kenyataannya memang tidak benar. Karena kalau misalkan dilanjut mungkin akan memakan waktu, segala macem, energi juga jadi yaudahlah. Teteh, tapi suka ada komentar-komentar yang bikin nyelekit kayak gitu di media sosialnya teteh, orang-orang gitu. Ada dong, makanya harus diklarifikasi tuh karena pas aku baca-baca komennya, diantara komennya tuh banyak yang menyundutkan aku. Bilangnya apa? Bilangnya gini, ini nih kalau istri udah bisa cari duit gini nih, jadi udah gak butuh sama suami makanya minta cerai gitu. Nah ini begitu komennya. Iya banyak. Apa salahnya seorang istri mencari rezeki sendiri? Ya kan? Membantu perekonomian keluarga buat suami juga. Lihatlah Teh Desi. Teh Desi mah tenang. Teh Desi, nanti yang sebelah kanan jadi tulang punggung keluarga. Tuh. Tapi Teteh, Teteh tuh termasuk yang curigaan gak? Misalnya gitu ngeliat, aduh Kang Deni nih syuting terus, deket-deket sama perempuan gitu, gombal-gombal segal macam. Curigaan tuh pasti kan manusiawi sekali. Kalau Teteh Sati gimana? Untuk sekarang gak ya? Setelah pernikahan yang udah berjalan hampir 18 tahun, mungkin awal-awal nikah iya. Tapi berjalannya waktu dengan aku melihat sikapnya dia, perilakunya dia. Aku gak pernah melihat hal yang aneh-aneh dari dia. Jadi untuk apa? Dibikin curiga malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Bener. Tapi Teteh, teteh tipikal istri yang suka buka handphone suami diem-diem gak? Kalo gitu tidur, Kang Deni lagi capek. Buka ah. Eh... Pernah buka HP Teteh. Pernah buka HP Teteh. Pernah ya. Oh my God. Kok bisa sih Teteh? Maksudnya ada saatnya bisa gitu kebuka. Mencurigai gitu. Siapa tau gitu. Iya. Pengen tau aja. Tapi kan dia juga makanya passwordnya. Aku tau. Makanya aku bisa buka. Teteh. Di saat apa memutuskan untuk membuka HP itu? Bisa curiga banget atau apa? Oh. Kerteg HT juga namanya. Enggak. Pengen aja gitu. Teteh. Kalo gak ada apa-apa. Kalo saling percaya. Kenapa harus dibuka handphonenya? Setuju. Kita perlu antisipasi ya. Alhamdulillah ya. Maaf maaf maaf. Biar dirimu. Alhamdulillah ya Allah. Allah takdirkan dirimu. Tancar. Hampur-hampur-hampur ya. Saya kan dua kali kawin cerai. Saya emang gak pernah lah. Buka-buka nomor HP-HP dia. Walaupun saya tau passwordnya. Kenapa? Palos. Ya bukan. Orang zaman dulu kan belum ada WhatsApp. Orang zaman dulu handphonenya. Orangnya mau dibuka. Ada, 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 ada. Oh, udah ada. Iya, iya. Teteh, kita yakinlah Kang Denny lagi nonton. Kemarin juga kan Kang Denny jadi bintang tamu di sini. Oh iya. Ngomongin Teteh menyampaikan sesuatu untuk Teh Shanti. Kalo Teh Shanti sempat nonton. Teh Shanti mau menyampaikan apa untuk Kang Denny. Mau bilang apa untuk Kang Denny tercin. Oh my God. Tapi terima kasih sudah jadi suami, ayah. Juga jadi menantu untuk orang tua saya sangat baik. Terima kasih untuk Restu, Rido dan izinnya selama ini. untuk Mami bisa punya kegiatan lain di luar rumah. Kalimat sayangnya? Kalimat sayangnya. Kok lama masih sayang kan Teh? Masih dong. Masih dong. Mau bilang apa? Iya pokoknya sejuta cinta dikumpulkan di dunia ini tuh nggak. Oh. Nggak akan melebihi cinta Mami sama kamu. Aduh, aduh, aduh. Oh my God. Ke Shanti. Aku harus belajar dari Teh Shanti ini ya. Iya loh. Nanti belajar. Eh Teteh kalo aku nggak jago gombal. Malu atukan suaminya reja gombal. Yang bener ya. Ke Shanti barangkali mau minta maaf. Ke Shanti mau minta maaf sama suami karena pernah buka handphone tanpa sepengetahuan suami. Dia tau kok. Oh dia tau. Karena dia lebih pinter. Kalo bisa. Oh iya selalu Teh Shanti. Dengan Kak Deni dan juga Ted Desi. Siapapun nanti pasangannya. Ya mudah-mudahan kalo jodoh nggak kemana ya. Betul. Buat Ted Desi. Entah kesana atau kesebelah kanan mungkin jodohnya ya. Hei. Buat Sobat Ambiar kita juga mau ikutin ada program terbaru dari Transivi. Jika aku menjadi setiap Sabtu dan juga Minggu jam 17.30 hanya di Transivi. Kita akan kembali saat lagi aja di Pagi-Pagi Ambiar. Yeay. Ini enak banget deh. Aku mau, aku mau. Aku mau. Pokoknya aku mau. Ikut merasakan penderitaan. Ya ampun nyangka nyata masih ada orang yang nyari, yang cara nyari uang kayak gini. Mengalami langsung semua perjuangan. Saya cuma makannya aja. Demi sebuah empati dan menjadi inspirasi masa depan. Program baru Jika Aku Menjadi. Mulai 17 Juni, Sabtu dan Minggu jam setengah enam sore di TransTV. Hambangir. Terima kasih atas di Pagi Ambiar. Iyay. Iyay. Iyay.